Bersama sejumlah Menteri Kabinet, Presiden Jokowi Dodo meninjau langsung pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satunya kompleks Istana Negara Rabu 5 Juni. Jokowi mengatakan, lokasi pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2024 di area Istana Negara yang baru, ditargetkan siap pada bulan Juli. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan upacara 17 Agustus pertama di IKN, seperti lapangan upacara, tiang bendera, hingga jalur parade, telah sampai tahap finalisasi. Adapun progres pembangunan, keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan pada tahap pertama, yang terdiri dari empat kantor kementerian koordinator, telah mencapai 80 persen. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, enggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urutupacara semuanya. Sudah enggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Bangunan Istana Negara dengan selubung Garuda semakin menunjukkan bentuknya, terutama pada halaman dan teras depan istana. Halaman Istana Negara dalam penyelenggaraan upacara kemerdekaan nanti diprediksi akan menampung sekitar 8.000 orang. Dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.